Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena menonton video ini. Channel ini membawa info-info terkini, isu semasa politik di Malaysia dan perkembangan negara. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan share. Tinggalkan komen Anda di video-video saya. Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, info hari ini. Ahmad Zaid selaku Presiden UMNO perlu dikekalkan. Sya'alam, kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi selaku Presiden UMNO perlu dikekalkan dan terus diberi kepercayaan untuk penggal yang berikutnya bagi menjayakan gandingan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Timbalan Ketua UMNO bahagian Pasir Salak, Kairul Azwan berkata, kebijaksanaan serta kualiti kepimpinan yang dipamerkan Ahmad Zaid seharusnya dihargai dan diraihkan oleh ahli-ahli UMNO memandangkan negara sedang melalui fasa pemulihan ekonomi. UMNO bertuah walaupun kehilangan banyak kursi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri pada PRU 15, namun berjaya berada dalam kerajaan perpaduan dengan diberi kepercayaan bagi memimpin beberapa kementerian penting. Kerjasama dan sokongan UMNO kepada Perdana Menteri adalah sebuah testimoni kematangan politik dan keutamaan yang dicura pada tempatnya jelasnya dalam satu kenyataan pada Kamis. Tambah Kairul Azwan, gandingan dan semangat sepasukan itu bakal melahirkan dasar dan tata kelola yang baik selain program reform dapat mengembalikan keyakinan pelabur serta rakyat. Semoga wadah kerajaan perpaduan ini berjaya mengangkat tahap sosioekonomi rakyat seperti yang diharapkan ujarnya. Sekian info hari ini, terima kasih. Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Ahmad Zaid selaku Presiden UMNO perlu dikekalkan Sya'alam, kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi selaku Presiden UMNO perlu dikekalkan dan terus diberi kepercayaan untuk penggal yang berikutnya bagi menjayakan gandingan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Timbalan Ketua UMNO bahagian Pasir Salak, Kairul Azwan berkata, kebijaksanaan serta kualiti kepimpinan yang dipamerkan Ahmad Zaid seharusnya dihargai dan diraihkan oleh ahli-ahli UMNO memandangkan negara sedang melalui fasa pemulihan ekonomi. UMNO bertuah walaupun kehilangan banyak kursi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri pada PRU 15 namun berjaya berada dalam kerajaan perpaduan dengan diberi kepercayaan bagi memimpin beberapa kementerian penting. Kerjasama dan sokongan UMNO kepada Perdana Menteri adalah sebuah testimoni kematangan politik dan keutamaan yang dicura pada tempatnya jelasnya dalam satu kenyataan pada Kamis. Tampak Kairul Azwan, gandingan dan semangat sepasapan itu bakal melahirkan dasar dan tata kelola yang baik selain program reform dapat mengembalikan keyakinan pelabur serta rakyat. Semoga wadah kerajaan perpaduan ini berjaya mengangkat tahap sosioekonomi rakyat seperti yang diharapkan ujarnya. Sekian info hari ini, terima kasih. Salam sejahtera rakyat Malaysia, info hari ini. Ahmad Zaid selaku Presiden UMNO perlu dikekalkan. Sha'alam, kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi selaku Presiden UMNO perlu dikekalkan dan terus diberi kepercayaan untuk penggal yang berikutnya bagi menjayakan gandingan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Timbalan Ketua UMNO Bahagian Pasir Salak, Khairul Azwan berkata, kebijaksanaan serta kualiti kepimpinan yang dipamerkan Ahmad Zaid seharusnya dihargai dan diraihkan oleh ahli-ahli UMNO memandangkan negara sedang melalui fasa pemulihan ekonomi. UMNO bertua walaupun kehilangan banyak kursi parlimen dan dewan undangan negeri pada PRU 15, namun berjaya berada dalam kerajaan perpaduan dengan diberi kepercayaan bagi memimpin beberapa kementerian penting. Kerjasama dan sokongan UMNO kepada Perdana Menteri adalah sebuah testimoni kematangan politik dan keutamaan yang dicura pada tempatnya jelasnya dalam satu kenyataan pada Khamis. Tanpa Khairul Azwan, gandingan dan semangat sepasukan itu bahkan melahirkan dasar dan tata kelola yang baik selain program reform dapat mengembalikan keyakinan pelabur serta rakyat. Semoga wadah kerajaan perpaduan ini berjaya mengangkat tahap sosioekonomi rakyat seperti yang diharapkan ujarnya. Sekian info hari ini, terima kasih.